Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut Oso juga menjelaskan cinta yang dewasa Cinta itu tanda orang sudah dewasa Cinta yang dewasa kata Oso manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai Bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu Titik tekannya agak berbeda Yang pertama penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak Yang kedua penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat Inilah pertumbuhan atau kedewasaan Orang dewasa itu berarti bagi Oso Coba dilihat dia bisa mencintai Mencintai itu berarti sudah rela berkorban Rela memberi tanpa syarat Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita Itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa Jadi tidak sekedar akalnya jalan Kalau akalnya jalan masih egois ya belum dewasa sebenarnya Ukuran dewasa itu kata Oso bisa mencintai Jadi tidak mencari untuk kepentinganku Tapi berbagi pada yang lain Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya pada yang lain Berarti ini kan mencintai namanya Dia sudah dewasa Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini mengejar itu Untuk kesenangannya sendiri Saja dia belum dewasa Masih anak-anak Nah kalian boleh ngitung ya dirimu sudah dewasa atau belum Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum Usianya berapa anda Kalau di Oso sudah bisa berbagi apa belum Kalau belum ya belum dewasa Nah orang dewasa itu jirinya bisa memberi Baik Jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang Kita lanjutkan lagi Kalau orangnya belum dewasa Tapi mencintai gimana Pak Berarti sudah jatuh cinta sih Tapi masih belum rela berbagi Masih ingin Pamreh-pamreh Dia peroleh dari cintanya Kata Oso Orang yang belum dewasa Kalau jatuh cinta Dia akan menghancurkan kebebasan yang lain Menciptakan perbudakan Menjadikan penjara Kebalikannya Orang dewasa yang jatuh cinta Dia akan membantu untuk bebas Saling membantu Menghancurkan segala macam perbudakan Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan Disitulah keindahan Namun kalau cinta mengalir dengan ketergantungan Disitulah keburukan Jadi kalau orang Masih kanak-kanak Belum dewasa Kok jatuh cinta Biasanya masih sangat egois Maka cinta itu akan jadi sarana Hegemoni Dominasi Perbudakan Penjara Karena yang dia cintai Akan dia posisikan Hanya sebagai Alatnya dia Untuk memenuhi kebutuhan dan Kepentingannya Sementara orang dewasa Yang mau berbagi tadi Itu kalau jatuh cinta Pada akhirnya justru akan Bisa membebaskan yang dicintai Jadi memberikan yang terbaik Pada yang dicintai Disitulah nanti Akan kelihatan Indahnya cinta Jadi itu bedanya Jadi teman-teman Ada di mana dalam cinta Saya tidak tahu Tapi semoga semuanya sudah dewasa Apalagi sudah mahasiswa Semoga rela berbagi Ini kalau diomongkan gampang Tapi dalam praktiknya Kadang kita itu Punya kadar kepelitan kita Masing-masing Entah dalam hal apa Itu-itu Sisi egoisnya kita Ayo latihan berbagi Makanya Ada ayat Al-Quran itu Yang bilang Jadi masih belum Disebut kebaikan Kalau engkau belum Berbagi apa yang engkau cintai Ini jangan dimaknai Duman-duman wajar ya Maksudnya kalau ingin Berbagi sesuatu itu Yang berharga Jadi berbagi itu sudah dewasa Apalagi mau berbagi Hal-hal yang kamu anggap berharga Untuk dirimu Nah itu Cirinya kebaikan Kalau masih Enggak Kalau masih Saya punya Yang jelek-jelek Barang-barang jelek Tak bagi ke orang Itu masih belum kebaikan Karena orang lain Hanya kamu anggap Tempat sampah saja Jadi Wadahnya Barang-barang Yang kamu tidak suka Tapi baik itu Ini saya masih suka Tapi ya sudah lah Kasih Sama orang yang lebih butuh Mungkin Nah ini baru kebaikan Nah jadi memang Berbagi itu Cirinya orang sudah dewasa Sudah matang Kalau mencintai Ya yang ada di pikirannya Untuk kebaikan yang dicintai Inilah Cinta yang Dewasa Baik Kita lanjutkan Ini menarik Kalimatnya Kalau engkau Menyukai Sekuntum bunga Jangan dipetik Karena dia Akan mati Dan tidak lagi Menjadi hal Yang engkau Sukai Jika engkau Menyukai Sekuntum bunga Biarkan saja Dia seperti Adanya Cinta itu Bukan tentang Kepemilikan Cinta adalah Tentang Penghargaan Nah ini Sekalian ngertilah Maksudnya ya Kalau ketemu Ini hubungannya Dengan posesif Tadi kita itu Jenderung ingin Mengambil Memetiknya Hanya untuk Kepentingan kita Padahal Padahal Kalau sudah Sudah jadi Milik kita Itu kita Tidak tertantang Lagi Karena dia Akan kita Ubah Sesuai Keinginan Kita Tidak Seperti Dirinya Semula Sebelumnya Padahal Yang kita Sukai Kita Cintai Itu Dia Yang Sebelumnya Tadi Sekarang Kita Ubah Dia Sesuai Keinginan Kita Karena Jadi Milik Kita Maka Jangan Heran Pada Akhirnya Kamu Sendiri Merasa Kemana Dulu Rasa Yang Ada Ini Kok Sekarang Pergi Karena Engkau Yang Mengubahnya Sendiri Jadi Kalau ada Sekuntum Bunga Kamu Seneng Jangan Dibedik Kalau Dibedik Kamu Bawa Ke Kamar Kamu Tidak Akan Seneng Lagi Dengan Bunga Itu Karena Tadi Kamu Kagumi Bunga Itu Ditangkainya Seperti Dia Apa Adanya Ini Ilustrasi Dari Tadi Bagaimana Kita Menghargai Cinta Tidak Sekedar Ingin Memiliki Justru Indahnya Ketika Kita Biarkan Dia Seperti Adanya Itu Yang Disebut Cinta Itu Membebaskan Jadi Prinsip Dasarnya Memang Freedom Kebebasan Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh